Dalam satu video yang diunggah di channel YouTube pribadinya, Pendeta Esra Soru memberikan penjelasan terhadap sebuah pertanyaan yang menurut klaimnya pernah ia dengar dari seseorang. Pertanyaan tersebut menanyakan keraguan tentang bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat jika ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib. Ada yang bilang begini, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat dan menyelamatkan kalian kalau menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib saja dia tidak bisa. Nah begini ya, ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu tujuannya memang untuk memberikan nyawanya. Matius 20-28 itu anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia datang itu memang tujuannya mati. Kalau dia lalu menyelamatkan diri dari salib, ya kalau begitu untuk apa datang? Kalau memang dia mau menyelamatkan diri, terus misinya adalah untuk mati, berarti misinya gagal dong. Tapi supaya misinya berhasil, ya dia jangan menyelamatkan diri. Kalau mau menyelamatkan diri, bisalah. Ya terlalu mudah bagi dia untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau misinya gagal, untuk apa datang? Karena itulah misinya harus berhasil, dia tidak boleh menyelamatkan diri, dia membiarkan diri mati. Untuk apa? Untuk menembus dosa. Paham? Meskipun jawaban yang ia berikan terlihat meyakinkan, nyatanya argumen sang pendeta justru banyak mendapat penolakan tegas dari beberapa netizen yang sama sekali tidak setuju dengan jawabannya. Dan inilah bantahan tegas dari para netizen cerdas terhadap argumen sang pendeta. Tujuan Yesus bukan untuk menyelamatkan diri. Untuk menebus dosa manusia. Alasannya. Mengapa Tuhan tidak bisa mengampuni dosa manusia tanpa harus menjelma menjadi manusia dan mengalami siksaan sampai mati oleh manusia? Mengapa dosa Adam atau manusia harus ditanggung oleh Tuhan? Jika Yesus benar-benar ingin menebus dosa manusia atau juru selamat dengan cara disalib, seharusnya Yesus sendiri yang meminta untuk disalib. Namun kenyataannya, Yesus justru berusaha melarikan diri sampai akhirnya Yesus dikepung dalam sebuah rumah dan ditangkap. Di sini sangat jelas bahwa Yesus tidak rela disalib. Ketika berada di kayu salib, Yesus malah meminta pertolongan kepada Tuhan dengan kata-kata Eli-eli lama sabaktani yang menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin mengalami penyaliban. Sementara itu, netizen lain merespon dengan pandangan logika yang cukup cerdas. Netizen tersebut memberikan contoh kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud karena kesalahan yang diperbuatnya. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan tidak perlu mengalami pembakaran. Melainkan cukup memberikan perintah agar api tidak membakar Nabi Ibrahim. Pandangan ini menggambarkan bahwa dengan sifat kuasanya, Tuhan tidak perlu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jika Tuhan berkehendak, Dia mampu mengampuni dosa manusia tanpa perlu melalui proses yang rumit atau penderitaan yang ekstrem. Argumen ini mengajak siapapun untuk merenungkan kelogisan konsep ketuhanan Yesus Kristus yang diklaim menebus dosa dengan proses penyaliban. Sementara itu, seorang netizen muslim tak mau kalah memberikan tanggapan dengan komentarnya. Jika Tuhan mampu mengampuni dosa, mengapa perlu ada proses rumit? Tuhan yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi tanpa cacat, Betapa tak terhingga kecerdasannya tidak akan terjerat dalam urusan yang rumit. Ini terlalu merendahkan bagi Tuhan, yang derajatnya sangat tinggi untuk menjadi manusia dan mati di tangan orang-orang hina yang membencinya untuk menebus dosa manusia yang hina, berdosa. Kembali lagi, Ini terlalu rumit dan tidak sesuai dengan kebesaran Tuhan. Demikianlah komentar kritis dan tajam terhadap argumen seorang pendeta yang seringkali membuat pernyataan-pernyataan kontroversial di channel YouTube pribadinya. Alih-alih meyakinkan jamaatnya justru mendapat kritik dan penolakan di kolom komentarnya. Al-Quran sebagai kitab suci dalam agama Islam tidak hanya diagungkan sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga diakui keindahan sastranya dan kebenaran ilmiah yang tersirat di dalamnya. Dengan berbagai bukti ilmiah yang terus muncul, Al-Quran semakin mengukuhkan statusnya sebagai firman Allah yang tak terbandingi. Ketika kita melihat dan mendengar keindahan sastra Al-Quran, terpesona kita dengan keseimbangan dan keselarasan antar kata dan makna yang mendalam. Setiap ayat tersaji dengan presisi dan harmoni yang menarik, menciptakan pengalaman membaca yang tak hanya merangsang intelektual, tetapi juga emosional. Wajar jika setiap huruf yang dibaca bernilai ibadah. Daya tarik Al-Quran tidak hanya berhenti pada keindahan sastra. Isinya memaparkan petunjuk hidup, etika, dan hukum yang memberikan panduan bagi umat Islam. Namun, yang lebih menakjubkan adalah serangkaian fakta ilmiah yang terdapat di dalamnya, fenomena yang akhir-akhir ini mulai diakui oleh sains modern. Salah satu bukti ilmiah yang menarik adalah mengenai fenomena tak bercampurnya dua air laut meskipun saling bertemu. Surah Al-Furqan ayat 53 menyampaikan bahwa dua jenis air laut yang berbeda, air tawar dan air asin, tetap terpisah meskipun mereka bersentuhan. Kacamata sains menemukan bahwa perbedaan suhu, salinitas, dan kepadatan membuat kedua jenis air ini memang tidak bercampur, mendukung apa yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Penemuan arkeologi juga memberikan dukungan terhadap kebenaran Al-Quran. Jasad Fir'aun yang ditemukan dalam keadaan utuh di Laut Merah sejalan dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 92 semakin memberikan bukti sejarah yang kuat. Dalam bidang embriologi juga menjadi salah satu titik tumpuan dalam Al-Quran. Deskripsi tentang tahapan perkembangan janin sangat mendetail, yang baru-baru ini diakui sangat akurat oleh ilmu kedokteran modern. Ini menunjukkan pengetahuan mendalam yang jauh melampaui zamannya. Jika kita membandingkan Al-Quran dengan Taurat dan Injil, perbedaan kualitas sastra menjadi sangat mencolok. Al-Quran dianggap lebih indah dan lebih meresap dalam hati, memberikan pengaruh spiritual yang mendalam. Video berikut ini menunjukkan perbedaan nyata dalam bacaan antara ketiga kitab suci tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari ketiga bacaan kitab suci ini, terpampang jelas bahwa Al-Quran memiliki daya tarik dan keindahan tersendiri. Bukan tanpa alasan. Hal ini karena Al-Quran adalah firman Allah SWT yang syarat akan mukjizat. Dalam Al-Quran, Allah menantang seluruh makhluknya untuk menciptakan sebuah karya serupa yang dapat menandingi keindahan dan kebenaran Al-Quran dari berbagai aspek. Meskipun tantangan tersebut dilontarkan berulang kali dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Isra ayat 88, surah Hud ayat 13, surah Yunus ayat 38, surah Al-Baqarah ayat 23, namun hingga saat ini tak seorang pun, baik dari golongan malaikat, nabi, jin maupun manusia mampu membuat karya yang setara dengan Al-Quran. Dengan demikian, kecemerlangan sastra dan kebenaran ilmiah dalam Al-Quran bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari firman Allah SWT yang murni, tanpa intervensi dari siapapun. Al-Quran tetap menjadi bukti keajaiban dan kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh karya manusia atau kitab suci manapun di dunia. Al-Quran tetap menjadi bukti keajaiban dan kebenaran. Al-Quran tetap menjadi bukti keajaiban dan kebenaran. Al-Quran tetap menjadi bukti keajaiban dan kekenan. Al-Fatiha 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 Al-Fatiha